Sampah yang dihasilkan warga kota pahlawan mencapai 1.500 sampai 1.800 ton per hari. Jumlah ini sebenarnya melebihi kapasitas pengolahan sampah untuk menghasilkan listrik tenaga sampah yang kapasitasnya maksimal 1.000 ton per hari. Artinya, 1.000 ton diolah menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga sampah dan sisanya dibuang di landfill. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Deddy Irianto, Pemkot, tidak ada rencana membuat TPA baru. Ada banyak pertimbangan menurut Deddy. Di antaranya, keterbatasan lahan dan pembukaan TPA baru akan memicu masalah baru yakni produksi sampah akan terus meningkat alih-alih yang seharusnya dikurangi. Surabaya nilai tanah sangat, yang pertama itu. Dan akan masyarakat tidak mengedukasi gitu ya, kalau adalan baru ya sudah dibuang situ aja, dibuang situ aja. Ini yang kita gencarkan ini justru kita mengajak masyarakat untuk peduli dengan sampah. Kita milah dan supaya tahu masyarakat itu bahwa sampah sebetulnya punya nilai, punya harga gitu. Seperti yang dilakukan di beberapa pergampungan terkait dengan bank sampah, ini sudah banyak sekarang muncul bank sampah-bank sampah baru karena mereka sudah tahu nih nilai ekonominya dari sampah ini. Sebenarnya Pemkot Surabaya memiliki berbagai upaya untuk mereduksi sampah agar tidak semuanya berakhir di TPA. Misalnya dengan membangun tempat pembuangan sampah sementara, Reduce, Reuse, Recycle atau TPS-3R. Dengan pola ini, diharapkan mampu mengurangi beban TPA karena tidak semua sampah berakhir di sana setelah mengalami proses pengolahan. Hal senada disampaikan Pegiat Lingkungan dari Komunitas Nol Sampah, Wawan Sume. Wawan menjelaskan, pada 2050 Indonesia berkomitmen tidak membuka lagi TPA. Pasalnya, saat ini TPA berada di posisi paling akhir dalam solusi pengolahan sampah. Ia menyarankan, Pemkot memperbanyak dan menguatkan TPS-3R dan regulasi ketat, misalnya pemilahan sampah rumah tangga dan pengolahan sampah kawasan. TPA itu ke depan, kalau solusi pengolahan sampah ke depan, itu TPA bukan solusi. Bahkan pada wacana, di Indonesia itu tidak boleh ada lagi TPA tahun 2050. Ini kan aneh. Nah, kalau kita bikin TPA, itu syaratnya ketat sekali. Harus ada studi, kajian, lingkungan, dan segala. Tidak boleh jarak dengan pemukiman sekian-sekian. Dan itu mahal memang. Kalau kita bikin TPA baru, itu butuh puluhan miliar untuk bisa melakukan itu. Nah, padahal itu, kalau kemudian anggaran misalnya kita punya anggaran puluhan miliar, itu kenapa nggak dibangun TPS-3R yang lebih bagus? Sejumlah kampung di Surabaya sudah melakukan proses pilah sampah ini. Bahkan, mereka memiliki bank sampah sendiri. Aktivitas pemilahan ini mampu menambah memasukkan keluarga, sekaligus mengurangi sampah sehingga sisa sampah yang tidak bisa didaur ulang saja yang berakhir di TPA. Jika pengolahan sampah tidak dikendalikan melalui edukasi dan regulasi ketat, berapapun luas lahan TPA tidak akan sanggup menampung sampah warga kota. Mifta Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.